Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman usahanya semakin lancar amin amin Ya Allah Allah pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara penempelan supaya bolak-baliknya presisi ke langsung saja ke prakteknya disini saya mempunyai ini satu lembar empat yaitu lima kartu yang sudah saya setting di Corel draft ini nanti kalau ada yang membutuhkan layoutnya bisa saya taruh di deskripsi ya ini ada garis bantunya untuk pemotongan ini jarak ke sini kanan dan ke kiri itu sama oke kita potong ini tadi sebelumnya udah saya potong ya ini udah potong jadi dua Oke kita taruh sini dulu kemudian kita potong PVC nya dibagi dua di belah Ayo kita potong menjadi dua lebar 10 cm setelah kita membelahnya kita yang nanti buat acuan itu yang garis ini yang garis dari pabrik jadi risiko jadi lebih aman jadi kita nanti yang kita belah tadi ini ya nanti ditandai caranya ditandai begini Hai nah ini nanti yang buat acuan yang sini nah ini saya potong ini tadi yang potongan tangan potongan yang cutter ya Hai nanti buat acuan yang sini oke langsung kita praktekan Hai tinggal dibuka ini acuannya ini ya dari sini ya tip ininya yang dipisi kita ambil yang sebelah kanan dulu nah tadi kan begini ya tadi kan begini ya kita ambil yang sebelah sini nah dari sini nah dari sini acuannya ya yang tadi mempotongan pabrik Ayo kita pasin siku nya kita lurusin Hai nah ini dari sini yang lurus yang intinya yang lurus yang sini Ayo kita balik Hai nanti acuannya yang sini Ayo kita lepas lagi oke oke kita lihat gini ini yang buat acuan yang tadi potongan tempel ke sini acuan disiko ini lurusin Insya Allah presisi teman-teman pola baliknya ini garis tengah tadi oke teman-teman begitu ya semoga usahnya lancar sehat selalu amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati